Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati, Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usaha berhenti. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Rabi surahli sodri, wa yasyirli amri, wa'lul uqdata mirisani yabqafqaul, amma ba'mu. Pertama-tama, marilah kita panjakan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi atas nikmat dan karuniannya. Sampai detik ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita masih bisa teribadah di bulan Ramadhan ini. Walaupun dalam situasi wabah COVID-19 yang masih melandat, tetaplah bertawakal, tetaplah sabar, dan tetaplah senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama melalui ujian dan cobaan ini. Tidak lupa, salawat, sabta, salam, semoga terlimpah curah kepada junjunan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiya na Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir jaman. Amin, amin. Ya Allah, Ya Rabbalah. Hadirin rahimakumullah, insya Allah, hari ini saya akan bawakan tema, yaitu Ramadhan saatnya panen pahala. Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana bulan Ramadhan ini semua pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syetan-syetan pembangkampun dibelengi. Menurut Ibnu Rajab, Alhambali Rahimahullah mengatakan, sebagaimana pahala amalan puasa berlipat-lipat dibanding ibadah atau amalan lainnya. Puasa di bulan Ramadhan, itu akan dilipat gandakan pahalanya dibanding puasa di bulan lainnya. Ini semua karena mulianya bulan Ramadhan ini, puasa yang dilakukan pun adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Sehingga Allah menjadikan puasa ini bagian dari rukun Islam yang keempat. Hadirin Rahimahkumullah, di bulan Ramadhan ini pun ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu Malam Lailatul Qadar. Segala amalan di malam ini akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagai mana disebutkan dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 3, Allah berfirman, Yang artinya adalah, malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Maksudnya adalah, ibadah di malam itu lebih baik dari ibadah seribu bulan. Hadirin Rahimahkumullah, maka perbanyaklah ibadah di bulan Ramadhan ini, seperti halnya sholat. Sebelumnya kita melakukan sholat hanya wajibnya saja. Tapi di bulan ini, sholat sunat pun ditambahkan, seperti sholat rohatif, sholat duha, sholat terawih, dan sholat kiamulaya. Begitupun amalan yang lainnya, perbanyaklah sodapoh, dan perbanyak pula tilawah Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulannya mundur Al-Quran. Dimana para sahabat nabi pun, berlomba-lomba memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Para sahabat nabi, yang dijamin masuk surga, masih terus menambah atau memperbanyak amalan. Seharusnya kita lebih semangat untuk terus memperbanyak amalan. Karena kita belum ada jaminan untuk bisa masuk surga. Oleh karena itu, yuk kita perbanyak amalan tilawah. Minimal one day, one day. Selama bulan Ramadhan ini, minimal kita bisa menghatapkan satu kali. Baca Al-Quran. InsyaAllah. Hadirin rahimah kumullah. Karena ini adalah sesuatu yang harus menjadi momentum bagi kita untuk panen pahala. Dimana dalam momentum ini, kita harus senantiasa dekat kepada roh kita. Lebih-lebih, dengan keadaan sekarang, adanya wabah COVID-19. kita sedang dilanda COVID-19. Kita harus tetap sabar. yakinlah, tidak ada yang bisa mengangkat penyakit atau wabah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. bencana ini harus menjadi ibrah buat kita untuk bisa senantiasa menekahkan diri kepadanya. Sekian, yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi yang menyampaikannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kesempurahan hanya milik Allah, kekurangan hanya dari dalam diri saya pribadi. Akhirul kalam, Wabila Taufiq wa Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.